Sementara itu di Abepura, Jayapura, sekelompok pemuda mabuk menyerang sejumlah orang saat ada pementasan grup tari. Akibatnya warga yang melihat pementasan tari berlarian menyelamatkan diri. Peserta yang sedang menjalani latihan tari di dermaga Abisau, pantai Engros, Teluk, Yoteva, Abepura, Jayapura, bersama warga yang melihat berlari menyelamatkan diri keluar dari dermaga lantaran sejumlah pria mabuk menyerang warga. Penyerangan dapat diredam setelah aparat kepolisian dari Polsek Abepura bersenjatakan lengkap mendatangi lokasi kejadian. Kejadian berawal saat salah seorang warga mengusir pelaku yang mabuk dan membawa minuman keras dalam acara tersebut. Sekelompok pemuda yang diusir itu tidak terima dan mengeluarkan sangkur dan hendak menikam korban. Kapolsek Abepura, Kompol Arnolis Korowa mengatakan bahwa jika minuman keras selalu menjadi biang utama kriminalitas di kota Jayapura dan Papua, termasuk kasus ini. Pemiliknya adalah mengkonsumsi minuman alkohol yang berlebihan, yang tidak bisa menguasai diri dan dikonsumsi oleh miras itu sendiri. Ada korban dua, korban dua ini tetap saja cepat dibawa ke rumah sakit. Kemudian pelaku lima itu empat sudah kita amankan.